Tips penting, hindari 5 kesalahan jika memiliki kucing Selamat datang kembali pecinta kucing Dalam video hari ini kita akan mempelajari Tanggung jawab penting dalam memiliki kucing atau hewan peliharaan apapun Memastikan kucing menjalani kehidupan bahagia sangatlah penting Tetapi apakah tindakan yang tidak disengaja yang berdampak negatif terhadap teman Mari kita jelajahi kesalahan umum yang dilakukan pemilik kucing dan pelajari menghindarinya 1. Metode pemberian makan yang tidak tepat Banyak memiliki kucing tanpa sadar memberikan makanan hewan berbulu Mereka secara berlebihan Yang mengejutkan sekitar 59% kucing di Amerika Serikat dianggap kelebihan berat badan atau obesitas Masalah berat badan pada kucing memicu berbagai masalah kesehatan Antara lain diabetes, penyakit jantung, dan kanker Selain ancaman penyakit yang mengencang nyawa Kucing kelebihan berat badan juga cenderung memiliki umur yang lebih pendek Berikut ini statistik yang mengejutkan Kucing mengalami obesitas hidup 5 hingga 10 tahun lebih sedikit dibandingkan kucing dengan berat badan sehat Untuk menjaga obesitas pentingnya untuk memberikan kucing makanan yang tepat Konsultasikan dengan dokter hewan untuk menemukan makanan terbaik untuk kucing Dengan mempertimbangkan kebutuhan unik mereka yang berkembang seiring dengan tahapan kehidupan yang berbeda Selain itu, pastikan memberikan makanan kucing dengan porsi yang berdasarkan berat badan dan usianya Pastikan kucing tetap aktif dengan menawarkan mainan interaktif seperti alat pancing Dan penunjuk laser Bermainlah secara teratur dengan kucing agar mereka terus bergerak Jangan lupa untuk memantau berat badan karena berat badan bisa bertambah secara bertahap Biasakan untuk menjadwalkan pemeriksaan dokter hewan secara rutin Untuk kucing, meskipun kucing lebih jarang dibawa ke dokter hewan dibandingkan anjing Kucing jenderung menyembunyikan rasa sakit dan penyakitnya Jadi, deteksi dini sangatlah penting Jadwalkan kucingan dokter hewan dengan pan setelah setiap janji temu Tandai dengan kelendar Anda Tiga, memang benar Banyak kucing kadang-kadang mengalami hairball Yang biasanya tidak perlu dikhawatirkan Saat kucing merawat dirinya sendiri Bulu-bulu yang rontok tersangkut di lidahnya dan seringkali tertelan Meskipun sebagian besar rambut melewati saluran pencernaan tanpa masalah Beberapa mungkin tetap berada di perut membentuk pola rambut Jika pola rambut terbentuk, kucing biasanya memutahkannya Namun, beberapa pemilik kucing secara keliru mengasosiasikan Seringnya muntah, batuk, dan tersedak dengan bola rambut Faktanya, gijala tersebut bisa mengindikasikan penyakit saluran cerna Atau masalah kesehatan Jika kucing Anda terus menerus Menunjukkan gijala ini penting untuk konsultasi dengan dokter hewan Empat, menyikat bulu kucing secara rutin Minimal seminggu sekali dapat membantu mencegah terjadinya hairball Dengan menghilangkan bulu berlebihan melalui penyikatan Kucing kemungkinan menelan banyak bulu selama perawatan diri Jika kucing sering mengalami hairball Petimbangkan untuk beralih ke makanan kucing Yang dipormulasikan khusus untuk mencegahnya Lima, beralih ke topik penting lainnya Memandulkan atau mengerilkan sangat penting bagi semua pemilik kucing Meskipun mereka hanya memiliki satu kucing Dan kucing tersebut tetap berada di dalam rumah Pratik ini tidak hanya membantu mengatasi masalah kelebihan populasi Tetapi juga melindungi kucing dari berbagai masalah kesehatan Termasuk infeksi dan kanker Sebelum mereka mencapai usia 5 bulan Namun jika usia kucing lebih dari 5 bulan Tidak ada keterlambatan Asal dalam keadaan sehat Sehubungan dengan itu Pemeliharaan kotak-kotoran yang tepat sangat last penting Gagal menjaga kebersihan dapat menyebabkan kucing keluar dari kotaknya Sehingga mengakibatkan kondisi tidak sehat Urin kucing sulit dibersihkan Dan dapat merusak permukaan seperti lantai dan kayu keras Sekian terima kasih Semoga informasi bermanfaat Terima kasih Terima kasih